Men-sholat dan kalau mau di-skip, di-skip lah iftitah dan ayat pendeknya. Tapi azan mesti didengarkan dulu ya. Siap Mbak Ella, Halo Mbak Bunda Nur, Mbak Bunda Wulan. Kalau wudu lipstick masih nempel sah nggak wudunya. Lipstick masih nempel wudunya adalah sah kalau lipsticknya tidak waterproof. Tapi kalau lipsticknya waterproof maka teman-teman tidak bisa. Ya harus dihapus dulu baru teman-teman bisa berwudu ya. Eh baru teman-teman bisa berwudu. Jadi kalau di waterproof nggak bisa ya. Kesel sama anak, anaknya didiemin nggak ditanya berhari-hari. Nggak boleh. Bahwa teman-teman tidak boleh mendiamkan seseorang melewati hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan catatan amal kita tidak akan dibawa ya. Teman-teman tidak akan dibawa sampai kita bersapaan ya. Waterproof itu anti air. Jadi lipsticknya itu nggak boleh yang tahan air. Bedaknya nggak boleh yang tahan air. Kalau tahan air boleh sih dipakai. Tapi kalau mau ambil wudu teman-teman harus hapus dulu ya. Siap Mbak Desni, Mbak Oma, Mbak Elis, Mbak Yani, Mbak Lisma, jizakunallah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman siap Mbak ML. Apakah boleh sedekah subuh dikasih ke ibu? Boleh. Nggak ada masalah. Bebas kalau sedekah subuh dikasih ke siapapun. Nggak ada masalah. Ustazah kalau duha jam 11 masih bisa. Jam 11 masih bisa. Satu jam lah menjelang azan subuh, menjelang azan zuhur masih bisa. Zah free sunnah kobliyah ba'diah tapi langsung sholat witir. Nggak ada masalah. It's okay. Antara kobliyah dan antara ba'diah dengan witir itu sama-sama sunnah mu'akad. Tapi kalau bisa sih dikerjakan dua-duanya. Oke. Ustazah mau tanya apa boleh perempuan ikut menyolatkan mayat? Boleh asal tidak sendiri. Yang penting ada perempuan lain di sana. Ustazah kalau kita mengetahui aib seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Tutupi aibnya. Lam yahfazu aib annaf. Lam yahfazu aib annafsik. Siapa yang tidak jaga aib orang Allah akan buka juga aibnya. Jadi tutupi kalau bersinggungan dengan dia. Boleh teman-teman ingatkan ya. Siap Mbak Sulis jazakunallah. Sedekah subuh kadang-kadang bolong enggak apa-apa. Kan dia sedekah. Dia sunnah. Dia tidak wajib. Tetapi kalau teman-teman sedekah. Tapi kalau teman-teman mau istiqomah lebih bagus. Teman-teman jangan bolong supaya risau kalau teman-teman meninggalkan. Oke. Ustazah kalau habis hudu dan dan. Terus sholat. Sah enggak sholatnya? Sah aja. Enggak ada masalah. Hukum nyolong Al-Quran terus dibaca setiap harinya gimana. Baca Qurannya dapat pahala. Nyolongnya berdosa. Nanti akan ditimbang di yaumil akhir. Mana berat dosa dan pahalanya. Jadi dia Qur'an nyolong nih. Waktu dia nyolong dia dapat dosa. Tapi kalau baca Qurannya dia tetap berpahala. Halo Mbak Saffremender ya. Ustazah waktu jamaah di masjid saya ketinggalan satu rokaat. Bagaimana cara mengganti rokaat yang pertama. Ikuti aja imam dulu. Maka nanti imam salam kanan, salam kiri gitu ya. Nah jadi imam salam kanan, salam kiri Mbak naik. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar Mbak tambah yang satu rokaat tadi setelah orang selesai melakukan sholat. Jadi Mbak tambahnya belakangan ya. Zah memutus silaturahmi dengan orang toksik gak boleh. Mengurangi urusan boleh. Tapi memutus silaturahmi gak boleh. Dengan siapapun kita gak boleh memutus silaturahmi. Kita hanya boleh mengurangi urusan saja ya teman-teman ya. Kurangi urusan ya. Tidak boleh memutus silaturahmi. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah apakah sholat hajat harus tidur dulu? Tidak. Hajat itu boleh tidur dulu? Boleh tidak. Karena hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Zah pakai sampo pewarna rambut boleh gak? Enggak teman-teman ya. Menghitamkan rambut itu gak boleh. Baik pakai bikin maupun pakai sampo. Itu gak bisa. Ustazah rakaat kedua baca alih kelas enam kali juga ya. Ya dianjurkan setiap rakaat dalam sholat awabin. Alih kelas enam kali. Al-Falak satu kali. An-Nas satu kali. Oke. Bolehkah orang Kristen dibagi daging kurban? Kalau mau dibagi, bagilah setelah habis maghrib ya. Usahakan habis dulu hari tashrik yang pertama. Itu diusahakan ya teman-teman ya. Jam 4 masih boleh tahajud gak ustazah? Jam 4 masih boleh tahajud gak ustazah? Kalau tahajud itu boleh sebelum teman-teman melakukan sholat subuh. Yang penting sebelum azan subuh teman-teman masih bisa tahajud. Oke. Sedekah subuh ditransfer silahkan teman-teman gak ada masalah. Ya. Oke. Ustazah. 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 Tadi baru lihat akun kedua. Ternyata sudah banyak videonya. Oh akun kedua aku. Belum aku tambah videonya teman-teman ya. Uduh kalau misalnya uduhnya ikut mazhab Hanafi dan ibadah lain ikut mazhab yang sama. Tidak harus. Dalam hal uduh ikut mazhab Hanafi. Dalam hal sholat ikut mazhab syafi'i. Dalam hal kunud gak masalah. Beda ya. Ustazah. Qobliyah subuh setelah azan atau sebelum azan? Jawabannya adalah Qobliyah itu dilakukan setelah azan. Setiap yang namanya sholat Qobliyah itu adalah setelah azan ya teman-teman ya. Udah banyak followernya nambah. Ini di akun baru aku. Aku aja belum lihat teman-teman ya. Nanti aku sediakan waktu untuk upload lagi lah ya. Ustazah bagaimana kalau orang yang taat ibadah tapi masih suka musuhan sama orang dan egonya tinggi. Hati-hati. Orang yang bermusuhan melebihi tiga hari melewati hari Senin dan Kamis. Bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis. Itu amal kebaikannya tidak akan dibawa oleh Allah. Ya siap paroni Mbak Self Remender. Jadi kalau teman-teman. Halo Mbak Evi. Ya melebihi hari Senin dan Kamis. Itu amal kebaikannya tidak akan dibawa. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ustazah gimana cara. Jadi jangan sampai tidak bersapaan melewati hari dan Kamis ya. Kalau tahajud empat rakaat. Witirnya satu rakaat. Boleh enggak? Tentu boleh. Oke gitu ya. Halo Mbak Dolly. Ustazah doa agar saya diikhlaskan karena dia enggak jadi milik aku. Ya doanya Allahumma layin li kalbi. Teman-teman tawakal aja. Berarti bisa jadi dia enggak cocok buat kita. Dipaksain pun nanti terjadi apa-apa. Ingat Allah enggak akan mungkin zolim terhadap keputusannya kepada hambanya. Keep moving ya. Ustazah ngasih uang ke orang tua kita apa harus minta izin ke suami. Kalau uangnya adalah uang kita, uangnya uang kita tidak wajib izin suami. Tapi kalau uangnya adalah uang suami tergantung akat dari pernikahannya. Kalau suaminya ngasih uang ke kita dan dia tidak pernah bertanya lagi ini untuk apa dan dia enggak mau tahu. Sisanya boleh kita kasih ke orang tua kita. Tapi kalau uangnya minta uang dia tentu kita harus izin dia. Oke. Saya punya utang tapi setiap mau bayar dia bilang nanti aja hukumnya gimana. Ganti aja langsung. Aku khawatir dia cuma berbahasa-bahasi. Ganti aja. Enggak mau aku ini. Terus dia bilang nanti kalau aku lupa gimana. Kok ikhlasin enggak? Kayak gitu aja. Langsung dikejar dia ya. Kadang-kadang orang kita ini banyak bahasa-bahasinya. Ya mau ganti uang nanti aja. Kok nanti aja harusnya dia ambil. Nah tegaskan sama dia. Nanti kalau enggak keganti gimana loh. Ini mumpung aku bisa ganti. Oke. Ustazah. Sholat-sholat hajat. Sorat pendeknya sama enggak dengan surat lain. Sama. Menghitamkan rambut. Sejenis sampo enggak boleh juga ya teman-teman ya. Enggak boleh juga. Halo Mbak Tia. Kak amalan biar dipermudah rezekinya. Amalan supaya mudah rezeki. Banyak sekali teman-teman ya. Jangan lupa sholat duha. Kemudian lakukan kerja dengan konsisten. Dan satu hal yang perlu teman-teman pahami. Bahwa bukan seberapa banyak uang yang kita dapat. Tapi seberapa banyak keberkahan yang kita dapat. Dan seberapa mampu kita mengelolanya. Ada uang orang gaji 5 juta anak 3 bisa hidup. Ada 5 juta single enggak bisa hidup dan merasa kurang. Itu letaknya pada keberkahannya. Jadi terlalu mungkin agak terlambat kalau aku mengingatkan. Pandai-pandailah mengelola keuangan yang ada. Sehingga kita enggak menjadi susah di kemudian hari ya teman-teman ya. Rezeki itu yang kita ambil adalah berkahnya. Dan bersih. Clear. Rezeki itu tidak kena riba. Dia tidak ada haramnya sedikit pun. Maka insya Allah hidup kita akan berkah ya. Akan berkah teman-teman. Ustazah. Kalau suami kadang suka nyuruh enggak usah pakai jilbab. Tapi saya enggak mau. Dosa enggak. La to'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemahsiatan. Kita memang harus taat kepada suami. Tapi kalau suami mengajak kita kepada keburukan. Tidak boleh taat. La to'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemahsiatan. So teman-teman dalam kemahsiatan tidak boleh taat. Jangan ditaati suami yang menyuruh kita buka aurat ya. Ustazah bagaimana menurut Ustazah tentang cadar. Cadar boleh aja. Cadar itu adalah digunakan oleh istri Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang pakai cadar. Dia ingin mirip-mirip seperti Khadijah. Seperti Aisyah radiyallahu anha. Boleh aja teman-teman. Tapi wajah memang tidak aurat. Cuman kalau ada orang yang mau pakai cadar bagus. Dia ingin mirip-mirip seperti istri Rasulullah. Ustazah sebentar ya. Bila menghadapi orang tua sakratul maut. Apa benar kita ngaji atau baca yasin? Boleh ngaji boleh baca yasin. Tapi kalau udah nafasnya satu-satu lebih bagus ditalkinkan. Ditalkinkan. Jadi cara mentalkinkan itu. Ya sebentar ya. Kita selesaikan dulu secara adat nih. Oke. Cara mentalkinkan itu gimana? Cara mentalkinkan itu adalah. Misalnya nih mayatnya lagi terbaring. Teman-teman ucapkan di telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil teman-teman pegang ujung kakinya. Kalau ujung kakinya masih hangat. Itu masih aman. Siap Mbak Fi atau teman-teman coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih hangat. Sementara ujung kakinya sudah dingin. Berarti nyawa sudah tak ada lagi di kaki. Pegang perutnya. Siap Mbak Ani. Kalau perutnya masih dingin. Maka masih panas. Berarti nyawa masih ada di perut. Pegang dadanya. Kalau dadanya panas. Ternyata perutnya sudah dingin. Berarti nafas sudah tidak ada di dada. Nah kalau sudah dada jadi dingin. Maka teman-teman jangan talkin. Pakai la ilaha illallah lagi. Teman-teman cukup ucapkan Allah. Allah. Allah saja. Karena kalau teman-teman ucapkan la ilaha illallah. Takutnya waktu sampai la ilah. Tidak ada Tuhan. Dia meninggal dunia. Kasian dia. Tidak ada Tuhan. La ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Ustazah. Halo Bunda. Amalan dan doa apa. Biar sholat tidak menguap terus. Untuk sholat selalu. Aku ajak teman-teman semuanya. Untuk mengartikan. Mampu mengartikan bacaan sholat. Bacaan sholat itu kan tidak banyak. Al-Fatihah. Ruku. Iktidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Dan tahiyat. Itu gampang. Teman-teman belajar. Hafal. Ya daripada. Nih maaf bukan gak boleh. Teman-teman sibukkan diri. Ngafal al-wakiah. Ngafal al-Quran. Maka yang paling penting adalah. Arti bacaan sholat. Masa 50 tahun. 40 tahun sholat. Gak tahu artinya. Sementara itu bisa dipelajari. Subhanallah. Bila admi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku. Yang maha agung. Segala puji baginya. Itu pendek-pendek aja kok. Maka teman-teman coba hafal. Itu skip dulu hafal yang lain. Fokus ke menghafal arti bacaan sholat. Biar sholatnya itu lebih khusyuk. Back to Tanur. Pak Iswandi. Jazakunallah ya. Zah bisakah sholat isiqarah dikerjakan orang tua. Sedangkan yang bingung itu adalah anaknya. Boleh. Teman-teman. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Siap Mbak Enda. Ustazah sholat subuh. Tahiat awal. Duduk iftirasi. Atau tahu. Subuh mana. Subuh mana ada tahiat awal. Subuh cuma dua orangat ya. Subuh itu duduknya duduk tahiat ah. Tahiat akhir ya teman-teman ya. Siap Ibu Arin ya. Subuh emang ada tahiat awal. Gak ada guys. Subuh gak ada tahiat awal ya. Oke. Mbak Yayen. Halo Mbak Lili. Bagaimana hukumnya. Halo Mu'alaf. Jazakunallah. Bagaimana hukumnya tentang mukena itu lebar, tebal, atau tipis. Gak ada masalah. Yang penting walaupun dia tipis dipastikan tidak transparan dan menutup aurat. Kalau transparan nanti sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah nutup aurat. Nah jadi kalau teman-teman tidak nutup aurat maka teman-teman nanti akan tidak sah sholatnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Mbak Nurifqi, Mbak Wani, Mbak Cucu, Jazakunallah. Kalau sholat duha 6 rakaat. Baca ayat kursi 5 kali. Terus rakaat kedua alih kelas 5 kali. Boleh gak? Terserah aja. Surat saat sholat duha itu terserah aja. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya. Surat gak apa-apa. Halo Mbak Eli. Iya. Zah. Mbak Kiara. Oke Ustazah. Bentar ya. Sholat subuh at-tahiyat duduknya iftor. Oh, oh tayat akhir. Duduk tawaruk dong. Kan gak tayat akhir. Mbak. Ustazah. Bagaimana tidak ikut berjemah sholat fardu di musola. Karena kita sholat kobliyah dulu. Mbak perempuan gak? Kalau perempuan tidak ada kewajiban ke masjid. Dia boleh di rumah. Dia boleh ke masjid. Tapi kalau dia mau dapat pahala 27 derjat. Maka dia dianjurkan ke masjid. Loh perempuan itu katanya gak boleh ke masjid. Kayak gitu ya. Itu ada dua dalil yang menjelaskan. Yang pertama adalah sebaik-baiknya sholat wanita itu adalah di dalam rumahnya. Tapi ada dalil lain yang mengatakan. Jika istri kalian meminta izin ke masjid. Maka izinkanlah dia. Jadi teman-teman boleh aja ke masjid. Tapi kalau teman-teman pengen sholatnya di rumah aja. Tidak berjemaah. Itu tidak ada masalah untuk perempuan ya. Oke. Jika orang tua nazar mau meninggal tapi mengucapkan istighfar. Apakah hus? Jika orang tua nazar. Apa itu maksudnya mbak? Oke ya. Jika orang tua nazar apa itu? Ustazah boleh gak kau beli? Udah ya. Udah aku ucap ya. Tata cara mandi juno. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya. Cek ribuan video aku yang lain. Di dalamnya udah banyak banget ya. Semua pertanyaan teman-teman ini semuanya ada di video-video aku sebenarnya ya. Ada di video-video aku. Teman-teman cek juga ya. Di sana ya. Cara mandi juno. Cara udh yang benar. Kemudian cara sholat. Sunnah semuanya ya. Itu ada. Tapi aku jelaskan juga di live. Cara mandi juno. Itu adalah. Di antaranya adalah teman-teman pasang niat. Ya kan. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya kan. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian ambil air tumpahkan badan bagian kanan basah sampai bawah. Kemudian badan bagian kiri basah sampai bawah. Udah gitu aja cara mandinya. Setelah itu teman-teman boleh pakai sabun. Mandi seperti biasa. Kalau mau sholat boleh teman-teman wudhu sebelum menyelesaikan aktivitas di kamar mandi. Oke. Mandi juno tanpa wudhu boleh enggak? Enggak apa-apa. Mandi juno tidak harus wudhu. Kecuali kalau teman-teman mau sholat. Kemarin ada yang nanya. Ustazah kan udah mandi wajib menghilangkan hadas besar. Ngapain wudhu lagi? Wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil. Sementara hadas besar aja susah. Sementara hadas besar aja udah. Enggak gitu. Wudhu itu adalah taklif wadha'i. Taklif wadha'i itu maksudnya adalah tidak bisa terlaksana sebuah kewajiban tanpa kewajiban yang lain. Jadi kewajiban sholat itu bisa selesai ketika melakukan yang namanya kewajiban wudhu. Makanya kalau ada orang sholat tanpa wudhu tidak sah sholatnya. Saya sholat subuh di musholat. Imamnya enggak pakai kunut. Gimana? Ikuti imam teman-teman. Ikuti imam ya teman-teman ya. Ikuti imam dan kemudian karena kunut itu hanya disunahkan oleh imam syafi'i. Tidak disunahkan menurut imam Hanafi. Jadi enggak pakai kunut enggak ada masalah. Toilet saya kecil. Hanya bisa mandi ember kecil. Apakah sah kalau mandi wajib? Air sucinya hanya di awal. Sucinya hanya di awal. Coba diganti kata-katanya mbak. Suci hanya di awal itu maksudnya gimana? Kalau waktu sholat tapi merasa ada yang keluar dari kemaluan. Hukumnya gimana? Teman-teman kalau dalam sholat lanjut aja. Enggak usah was-was. Sedang sholat lanjut aja. Sedang sholat lanjut aja. Tapi aku mau sampaikan. Teman-teman kalau dalam masa keputihan. Ada baiknya setiap ngambil ludu. Teman-teman cebo. Kecuali orang-orang yang tidak dalam masa keputihan. Maka dia tidak wajib cebo. Hustajah mandi junuh pakai shower boleh enggak? Mandi junuh pakai shower boleh ya teman-teman ya. Enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Oke. Ustazah kalau sholat rambut enggak boleh diikat ya. Dalil yang mengharamkan mengikat rambut saat sholat itu dalil untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Jadi perempuan silahkan diikat rambutnya ya. Oke. Ustazah mau tanya kalau wuduk di kamar mandi yang ada WC-nya sah atau tidak? Sah. Cuman kalau teman-teman. Oke ya. Cuman kalau teman-teman apa namanya tuh. Masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya usahakan siram dulu. Apalagi di kamar mandi umum. Takutnya aku orang ada pipis di lantai teman-teman masuk aja. Siram dulu ya. Dan kalau ada toiletnya diadapnya adalah wuduknya itu membelakangi toilet. Tapi kalau pun enggak enggak apa-apa sih. Masya Allah. Ini penting soal wuduk dan mandi junuh. Banyak yang enggak paham. Dianggap mandi junuh. Junuh wuduk enggak. Oh iya itu salah. Jadi wuduk itu harus teman-teman kalau mau sholat. Karena teman-teman udah mandi junuh. Mensucikan hadas besar. Mau sholat banyak yang enggak wuduk. Salah. Wuduk itu taklif wadai ya. Jadi dia tidak akan terlaksana sholat tanpa ada wuduk ya teman-teman ya. Oke. Kalau apakah wuduk harus dengan air mengalir? Menurut Imam Hanafi boleh di air yang tegenang. Halo Pak Abud Ghori ya. Jazakunallah. Ustazah masalah nikah siri itu apa boleh dilakukan? Nikah siri tidak ada bedanya dengan nikah biasa. Bedanya cuma surat aja ya. Nikah siri harus ada wali. Harus ada saksi. Walinya siapa? Walinya sama dengan wali nikah biasa. Ada wali, ada saksi, ada ejab kobul, ada mas kawin, ada pengantin ya. Siang Mbak Bulbul. Jazakunallah. Namun bulan safar nanti aku buat videonya ya. Oke. Ustazah sholat istighorah apa disebut yang ditu? Ya. Kalau sholat istighorah maka teman-teman lakukan sholat. Ya sholat dalam keadaan ragu. Teman-teman sholat. Sengaja aku. Halo Mbak Untung Mbak Anak Desa Jazakunallah ya. Teman-teman sholat. Dalam keadaan ragu. Sholat aja. Sengaja aku sholat. Sholat istighorah. Dua rakaat. Sunnah atasku. Karena Allah. Sholatlah teman-teman seperti biasa. Halo Pak Roy. Nanti salam kanan, salam kiri. Maka teman-teman minta petunjuk sama Allah. Pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah sholat aja tapi belum dapat petunjuk. Sholat aja ya teman-teman ya. Sholat aja akan dapat nanti pada masanya. Sebentar ya. Tadi ada yang nanya penting tapi aku lupa. Oke. Oke sebentar ya. Tadi ada bentar ya. Ustazah pernah gak dengar kalau sholat gak pakai usholi itu gimana? Usholi niat wajib. Usholi itu kan niat. Niat dalam sholat wajib. Kalau gak niat sholatnya tidak sah. Kalau dalam sujud terakhir ketika mau habis sholat. Niatnya pakai bahasa eh doanya. Kan salah satu doa mustajab. Halo Mbak Anak, Mbak Mama. Salah satu doa mustajab itu adalah di sujud terakhir sebelum at-tahiyatul. Di sholat apapun. Sujud terakhir sebelum tahiyat akhir itu lama kan sujudnya. Setelah baca. Subh'ana robbil a'la wa bihamdi. Subh'ana robbil a'la wa bihamdi. Subh'ana robbil a'la wa bihamdi. Maka teman-teman lamakan sujudnya. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh di lafazkan dengan. Dan lafazkan kalau doanya pakai bahasa Indonesia. Boleh dalam hati ya. Ustazah kalau sholat subuh sebelum azan. Sebentar. Sholat subuh sebelum azan. Apa tadi ya? Udah lewat pertanyaannya. Sholat subuh sebelum azan. Gak boleh teman-teman. Syarat sahnya sholat itu udah harus azan. Udah harus azan. Jadi kalau teman-teman sholat. Habis sholat rupanya terdengar azan. Berarti teman-teman saat sholat itu belum azan. Maka teman-teman harus ulang sholatnya. Tapi kalau sholat saat azan berkumandang. Juga tidak dianjurkan. Karena kita mesti menjawab azan. Nah jadi teman-teman. Jawablah azan itu dulu. Baru teman-teman sholat. Ya kalau teman-teman buru-buru. Teman-teman boleh skip iftittah dan ayat pendeknya. Al-Fatihah aja gak ada masalah. Ya ustazah sekolahnya apa? Aku dulu di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan usuluddin. S2 aku jurusan usuluddin. S3 aku jurusan syariah islam. Ustazah apakah kita wajib mengkodo sholat orang tua yang meninggal? Laqadah ul akhar inda sholah wa inda siyam. Tidak ada kodo untuk orang lain. Puasa dan sholat gak bisa dikodo untuk orang yang telah meninggal. Ya. Ustazah kalau meninggal tapi mengucapkan istighfar. Apakah husul khatimah? Semoga ya teman-teman. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husul khatimah. Apapun zikirnya insya Allah baik. Kalau mendesak pergi jam kerja sebelum subuh bagaimana itu? Sholat aja di tempat kerja atau sholat di jalan, sholat di mobil, sholat di musolah. Yang penting mbak apapun yang terjadi gak boleh sholat sebelum masuk waktu sholat mbak. Karena sholat-sholat itu adalah azan dulu mbak. Atau kalaupun gak azan yang penting udah masuk waktu sholatnya. Iya kan? Oke. Gimana kalau sholat pake daster gak ada lengannya? Hampir tiap malam ada yang nanya. Gimana sholat gak pake bra? Gimana sholat gak pake celana dalam? Gimana sholat kalau pake daster bolong atau gak ada lengan? Sebenarnya kalau teman-teman udah pake mukena dan mukenanya udah nutup 100%. Ya tidak transparan sah saja sih teman-teman ya. Cuman adabnya aja yang kurang. Oke. Sholat mbak dia di rumah jemaahnya di masjid dibolehkan. Tapi nanggung ngapain teman-teman? Sholat aja lah di masjid itu. Ya. Kalau keluar cairan dari anus bolehkah sholat? Harus diulang wuduknya. Gak bisa. Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur. Atau di antara dua lubang. Ya. Dia kan ada tiga lubang tuh. Kalau gak salah tuh. Kubur, dubur, dan di antara dua lubang. Keluarnya cairan di antara itu membatalkan wuduk ya. Jadi kalau teman-teman harus cebok tuh. Ya harus cebok. Keputihan. Kalau keputihan saat sholat terasa keluar abaikan. Tapi kalau teman-teman dalam masa keputihan sangat dianjurkan untuk teman-teman cebok sebelum wuduk. Cebok sebelum wuduk itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi keputihan sangat dianjurkan cebok ya. Ustazah pakai vitamin apa? Siap ya. Kenapa nanya vitamin aku? Di antara sekian banyak pertanyaannya ngkut vitamin ya. Ustazah apa boleh tetap mengajar-ngaji di masjid pada saat halangan. Untuk wanita haid masuk masjid ada empat pendapat ulama. Ada pendapat pertama mengatakan tak boleh masuk tujuh langkah berdosa. Wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi gak boleh duduk. Wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak monetis. Nah yang manakah teman-teman? Pilih aja yang mana yang teman-teman mau. Ada yang bilang tak boleh masuk tujuh langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk musola gak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak monetis. Halo Mbak Julia. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan ngajar boleh masuk asal tak menetes ikut madhab itu gak ada masalah sih. Dalam sholat berjemaah ada teman bacaan sholatnya. Kedengeran suaranya. Apakah sah sholatnya? Makruh. Makanya teman-teman kalau sholat itu teman-teman usahakan buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan teman kita pula yang dengar. Kalau teman kita juga ikutan dengar maka teman-teman teman kita juga ikutan dengar maka efek sampingnya kita akan kena makruhnya. Gitu ya. Ustazah saya punya penyakit. Saya sering kencing gak terasa dan sering waktu sholat keluar air seni. Gak apa Mbak Mbak. Saran aku batalkan sholatnya dan kemudian Mbak ambil duduk lagi sholat yang rukun-rukunnya aja. Yang rukunnya aja. Iftita dan ayat pendek gak dibaca gak ada masalah. Semoga cepat sembuh ya teman-teman yang sakit ya. Ustazah kalau imam baca al-fatiah kita ikutan baca al-fatiah gak? Oke. Teman-teman yang baru mampir salam kenal dari aku. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow. Aktifkan tombol lonceng video dan live-nya. Ikuti terus live-live ceramahnya aku. Aku rasa kalau teman-teman ikuti sebulan dua bulan semua pertanyaan selesai terjawab sama teman-teman semua. Ya kita tanya jawab di jam 8 pagi jam 8 malam. Nah makanya sebenarnya semua selesai. Ini pertanyaan teman-teman aku jawab di live aku. Tapi di tiktok itu udah ada sekitar 1700 video. Yang teman-teman bisa nikmati dan belajar bersama di akun ini ya. Nah tadi tentang kalau imam baca al-fatiah kita baca al-fatiah juga atau tidak. Dalam hal ini aku jelaskan pelan-pelan. Jadi kalau sholat berjemaah imam baca iftithah makmum baca iftithah. Imam baca al-fatiah makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek makmum baca al-fatiah. Imam belum selesai ayat pendek makmum udah selesai al-fatiah makmum dengar diam. Makmum belum selesai ayat pendek makmum belum selesai al-fatiah makmum ruku saja ikut imam. Aku ulang ya teman-teman. Imam baca iftithah makmum baca iftithah. Imam baca al-fatiah makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek makmum baca al-fatiah. Imam belum selesai ayat pendek makmum udah selesai al-fatiah makmum diam aja. Dengerin imam baca ayat pendek. Imam udah selesai ayat pendek makmum belum selesai al-fatiah. Maka teman-teman langsung ruku aja ikut imam ya. Kalau sholat sendiri suaranya sendiri sampai terdengar agak besar. Enggak bisa. Sholat sendiri cuma telinga kita yang mendengar. Enggak boleh terlalu besar atau agak besar. Ustazah apa hukumnya nazar yang diucapkan sampai tiga kali dan belum dilaksanakan nazarnya. Laksanakan nazarnya tapi kalau teman-teman tidak melakukan nazar. Teman-teman kena kafarot puasa kafarot namanya tiga hari berturut-turut. Sengaja aku makan sahur puasa kafarot wajib atasku kena Allah. Jadi kalau diantara teman-teman halo mbak smalger. Ada yang lupa nazar gak bayar nazar. Lupa tercecar nazar. Maka teman-teman kena puasa kafarot. Puasa kafarot itu adalah puasa untuk teman-teman kalau lupa dengan nazarnya. Tiga hari berturut-turut sengaja aku puasa kafarot wajib atasku kena Allah. Jika suami islingku tapi istri memaafkan. Tapi selalu ingat kejadian. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Karena manusia itu punya memori teman-teman ya. Punya memori yang mana yang penting kita tetap melayani sebagai istri yang baik. Ya jadi gak boleh kita itu udah memaafkan terus kita gak mau melayani. Tidak mau berbuat baik lagi. Teringat gak ada masalah ya. Membandikan jenazah saat sedang haid tidak ada larangan mbak. Kaparot itu wajib sinazah. Iya mbak latah. Ini namanya mbak latah soalnya. Kalau salah ustazah haid gak berhenti lebih dari dua minggu. Kalau haid gak berhenti. Halo mbak Nur ya. Lebih dari 15 hari menurut madhab imam syafi'i. Itu namanya istihadah. Orang yang istihadah maka dia boleh. Orang yang istihadah maka dia boleh sholat ya. Dia tinggal sholat. Dia mandi aja. Mandi wajib untuk haidnya. Lalu kemudian dia boleh sholat. Boleh puasa. Boleh tawaf. Boleh semuanya. Gak ada masalah. Oke. Boleh. Dia seperti orang normal. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya antara wudu dengan sholatnya. Jaraknya dekat. Apakah mu'alaf harus akikah? Tidak ada harus dalam akikah. Karena akikah itu sunnah. Iya boleh. Gak. Gak apa-apa. Ya. Kalau kecewa sama mertua udah berusaha maafin. Tapi masih teringat. Gak ada masalah. Ya. Masih teringat gak ada masalah. Yang penting gak boleh membenci dia. Atau menyimpan dendam sama dia. Tetap jaga diri kita. Lahulah walau kota. Itu apa ya. Bunyi kamera ya teman-teman ya. Ada apa ya. Tetap jaga. Aku dari tadi di atas ada bunyi loh teman-teman. Aku agak ragu nih. Kayak bunyi kamera kayak gitu ya. Oke. Kayak bunyi kamera ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. 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 Oke gitu ya teman-teman ya. Apa tadi. Ustazah kenapa ia semakin dalam agama semakin besar cobaan kita gitu ya. Nah jadi semakin kita dekat dengan Allah ya. Semakin kita dekat dengan Allah maka itu kita akan datang ujian ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah nah maka nanti akan datang ujian ya teman-teman ya. Akan datang ujian itu pasti. Kalau kita misalnya ya dekat. Kita misalnya dekat dengan orang lain gitu ya. Kita dekat dengan orang lain gitu. Maka dia akan uji. Benar gak nih dia sayang sama kita. Benar gak nih dia mencintai kita. Biasanya kita uji dia terus gitu kan. Supaya kalau kita susah dia masih tetap gak mau sama kita dan seterusnya. Sama dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu juga melakukan hal itu. Jadi kalau kita dekat dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menguji kita untuk membuktikan apakah kita benar-benar tetap dekat sama dia. Jadi kadang-kadang kalau kita sedekah kok kita udah sedekah nih. Tapi kok rezeki kita gitu-gitu juga ya. Kita udah ibadah nih. Tapi kok hidup kita masih gitu-gitu juga ya. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar. Apakah aman insya Allah ya. Apakah kita benar-benar taat atau tidak. Jadi itu cuma semacam ujian saja. Yang biasanya akan ada dalam ketahanan kita ya. Ustazah kalau seseorang udah minta maaf. Tapi ditolak tidak mau maafin. Tidak apa-apa. Yang penting tugas kita udah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah minta maaf ya. Oke. Ustazah. Suami saya meninggal badannya tidak dingin seperti orang tidur. Apa benar sudah meninggal. Sudah mbak. Karena ciri-cirinya itu berbeda. Kita berbaik sangka aja tentang apa yang terjadi ya. Siap mbak cinta. Zah air mandi junub keceripatan air. Tidak mensucikan. Apakah benar? Tak betul mbak. Karena cipratan air gak ada masalah. Termasuk teman-teman mandi junub di ember besar. Atau teman-teman misalnya mandi junub di ember besar. Atau misalnya teman-teman sekedar wuduk melalui ember yang besar. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Gak ada masalah tidak harus di air yang mengalir. Ustazah saya sering menolak laki-laki. Karena saya tidak menyukainya. Tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah jadi teman-teman kalau kita. Kalau teman-teman belum menikah. Itu asal tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Gak ada masalah ya. Jadi tidak terjebak dalam kemaksiatan gak jadi masalah. Yang gak boleh itu adalah teman-teman terjebak dalam kemaksiatan. Kalau gak nikah nanti jadi berzinah. Maka itu harus menikah. Oke. Teman-teman saya selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow aktifkan tombol loncengnya. Mandi junub pakai ember kecil minimal 2 kulah lah. Sekitar 60 kali 60 lah airnya ya teman-teman ya. Oke. Apakah mandi wajib harus beruduk? Kalau mau sholat wajib udu dong. Tapi kalau gak mau sholat gak juga gak apa-apa. Oke. Sholat kelihatan rambut itu sebenarnya tidak boleh. Tidak sah. Cuman kalau dia tidak sengaja maka gak ada masalah. Kan gak sengaja ya teman-teman ya. Kan gak sengaja. Tapi sebenarnya kalau dilakukan terus menerus itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Zah mana yang lebih baik harus sujud duduk sejenak atau pakai langsung berdiri. Halo Pak Jafar, Mbak Fatin. Kalau sholat itu wajib tumak ninah ya teman-teman. Tumak ninah itu berdiam sebentar setiap gerakan dan bacaan. Jadi kalau mau sujud teman-teman kan mau sujud nih. Allahuakbar. Nah teman-teman usahakan duduk dulu sebentar baru sujud. Begitu juga kalau teman-teman mau berdiri. Kalau teman-teman mau berdiri usahakan duduk sebentar baru teman-teman berdiri. Nah itulah namanya tumak ninah. Diam sejenak setiap gerakan dan setiap bacaan. Ya setiap gerakan dan setiap bacaan. Ya misalnya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Gitu-gitu ya. Nah makanya diam sebentar. Allahuakbar. Uduk pakai air hangat gak ada masalah mbak. It's okay gak masalah. Sebagian ulama melarang kalau dia itu mendidih. Kalau gak mendidih semua sepakat membolehkan. Tolong yang mana ujiannya apa dulu mbak? Ujiannya apa dulu? Zah terdengar azan baca ayat, waktu baca tayat akhir apakah lanjut. Apakah sudah masuk waktu sholat mbak? Apakah sudah masuk waktu sholat mbak? Jika mbak sholat belum masuk waktu sholat, saat sholat baru terdengar azan berhenti sholatnya mbak ulang. Karena sholat itu harus azan dulu mbak. Tapi kalau sudah terdengar azan, lalu kemudian saat terdengar azan itu mbak udah sholat. Eh pada saat sholat terdengar suara azan lain, di tempat lain. Maka mbak lanjutkan sholatnya. Yang penting, yang penting sudah ada azan satu kali atau gak terdengar azan gak apa-apa. Yang penting teman-teman udah masuk waktu azan. Udah masuk waktu sholat. Kalau sholat pakai mukena setelan gak apa-apa. Termasuk sholat pakai gamis gak apa-apa. Termasuk sholat pakai mukena gak apa-apa. Yang penting teman-teman tutup auratnya. Gak masalah ya. Mbak Raysha mandi junub pakai air hangat gak? Mata masih oke, fikiran masih fokus lah ya kan. Nah tapi kalau kayak teman-teman udah usia segitu. Misalnya udah usia 30-an, 40-an, 50-an. Kemana lagi mau belajar? Melainkan di pengajian-pengajian atau di kanal-kanal agama Islam. Ya kan? Di kanal-kanal kita. Nah disitulah. Yang penting doakan saja. Kami-kami ini sehat sehingga bisa menemani teman-teman semua untuk belajar bersama di kanal ini. Oke. Waalaikumsalam. Mbak Warni, Mbak Hafifah, Mbak Rabunah. Mana lagi mau belajar? Ya kan? Kemarin aku bahas wudhu. Di ibu-ibu usia 60-70. Masih banyak yang terkejut-kejut. Bahas sholat masih banyak yang terkejut-kejut. Katanya selama ini banyak salah. Ya kan? Nah jadi itulah. Dimana lagi mau belajar? Nggak ada pula kelasnya. Iya kan? Nggak ada pula kelasnya. Kelas-kelas seperti inilah. Rum-rum seperti inilah untuk kita bisa belajar. Iya kan? Sama-sama Mbak Danis. Pokoknya doain aja kami sehat supaya bisa menemani teman-teman semuanya. Kalaupun udah lewat semoga nul khotimah lah kami-kami ini ya. Siap ya Mbak Yayu, Mbak Nazril. Iya sama-sama kita ada yang dari Malaysia, dari Taiwan, dari Singapura. Itu cukup banyak trafik ke sana. Ya untuk luar negeri lebih banyak trafik ke sana. Kalau untuk di Indonesia kita banyaknya wilayah Jawa ya. Dan wilayah top 5 besar itu wilayah Jawa ya. Untuk negara top 1 besar di luar Indonesia itu Singapura ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Mahmidun ya. Amin-amin. Semoga sehat. Yang penting kita hati lapang, saling menghargai, pengen belajar. Hadir di sini semuanya sama. Sevisi, semisi. Nggak ada niat lain selain belajar. Iya kan? Nggak ada niat lain. Hadir dalam Majlis Talim banyak sekali niatnya ya. Ketemu kawan, selatu rahmi lah. Kayak gitu ya kan? Nah ini ingin belajar. Semoga kami mampu lah untuk menemani teman-teman semua ya. Siap Mbak Partiwi, Mbak Elis, Mbak Bidah, Mbak Ju, Mbak Lia. Iya. Oke. Belajar ke pondok. Iya. Ustazah mau tanya. Solat dua empat rakaat satu kali salam atau dua kali salam? Dua kali salam teman-teman ya. Aku miskin waktu teman-teman. Aku miskin waktu. Aku jujur kekatakan aku miskin waktu. Sebenarnya aku ingin lebih banyak berbuat. Tapi mungkin belum sekarang ya teman-teman ya. Waktu aku udah habis udah untuk dakwah. Semuanya ya kan. Mungkin nanti di usiaku empat puluhan. Di usiaku lima puluhan. Kalau umurku panjang. Aku lebih banyak berbuat lagi suatu ketika. Ya. Pengen punya pesantren langsia. Teman-teman. Jadi ibu-ibu yang sudah sendiri. Anaknya udah gede-gede. Kita pesantren. Kita pesantrenkan aja gitu ya. Kita masukkan pesantren. Paginya mereka sholat bersama. Tahsin. Tarjim. Tidur. Santrennya untuk lansia. Tapi untuk sekarang ini. Aku masih sangat miskin waktu ya. Karena kerjaan kantor juga. Penelitian juga. Ngurusin. Apa namanya. Ngurusin dakwah juga gitu ya. Mungkin insya Allah akan ada. Udentuman yang Allah berikan kepada aku nanti. Sehingga aku bisa mulai. Untuk memulai semuanya dengan baik. Ya kan. Semoga tercapai. Mungkin di usia 40-an lah. 40-an, 50-an nanti ya. Karena memang untuk membuat suatu keputusan. Aku tuh sangat lambat. Tapi ketika keputusan udah aku buat. Biasanya percepatannya kuat gitu. Sekedar sharing untuk teman-teman semuanya. Aku dakwah udah 20 tahun. Dan aku anti online. Gak mau dakwah di online itu. Gak mau pokoknya. Whatever. Aku gak mau. Suatu ketika di tahun yang lalu. Aku dibilang lah sama kakak kandungku. Ya eh kakak kandungku gak salah. Aduh, aduh, aduh. Katanya kayak gitu ya. Nel kamu gak mau. Dek kamu gak mau ya buat video-video dakwah. Orang aja joget-joget banyak loh. Yang nengok. Masa dakwah gak ada yang ngeliat kayak gitu. Aku tetap gak mau. Aku tetap aktivitas. Aku bilang mungkin Allah belum kasih aja aku dentuman. Nah saat itu aku umroh. Kayak gitu ya. Saat itu aku pergi umroh. Dan kakak aku chat di rumah. Dek buatlah lagi video tuh. Kakak aja lagi nyetrika. Banyak yang ngeliat kayak tadi ya. Kakak aku kan bercanda. Tapi memang itu fakta ya. Cuman lagi nyetrika aja aku banyak yang ngeliat. Apalagi kayak kamu dakwah. Itu lagi sholat asar teman-teman di sujud terakhir. Sholat asar di Madinah kalau gak salah. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Aku itu ada semacam kalimat ya. Ya Allah dalam hatiku. Kalau memang apa yang dibilang oleh kakak tuku tuh bener. Dan kalau memang ada manfaat dari dakwah offline ku selama ini. Berikanlah dentuman. Itu bahas aku. Berikan dentuman pada kanal online aku. Waktu itu aku belum punya tiktok. Aku udah lupa dengan doaku. Aku gak ngerti lagi aku doa apa tadi. Lalu aku lagi itikaf sama emakku. Waktu itu bawa mama umroh. Terus aku itikaf. Setelah itu aku pergi ke samping. Ke belakang. Aku inget titik pintu mananya gitu. Mak mau ke belakang dulu mak. Mama itikaf dulu disini ya. Aku mau isyarahat. Maksudnya itu aku udah selesai itikafnya menjelang maghrib. Karena aku gak pernah pulang kalau umroh ya. Aku ambil video. Waktu itu video pertama aku tentang doa. Kalau gak salah. Satu biji video teman-teman. Dan doanya baru sekali teman-teman ya. Baru sekali. Baru sekali aja aku doa. Sekali saja. Tidak pake dua kali. Satu kali aja di waktu asar ya teman-teman. Aku buat video apalah tiktok ini. Aku coba upload tiktok. Satu video yang aku upload. Malamnya temanku. Dari travel lain. Cuman kita sama-sama umroh gitu ya. Langsung telpon. Nel dimana? Habis isyaku itikaf lagi di masjid waktu itu. Kita ketemu sekarang. Dimana? Aku di pelataran masjid ini. Aku di pelataran masjid ini gitu ya. Yaudah kita ketemu waktu itu di tempat kopi. Teman-teman aku ingat banget. Udah selesai itikafnya? Aku udah. Kakak udah selesai? Udah. Yaudah yuk kita ketemu di tempat kopi. Ada yang mau aku sampaikan? Penting sama kamu. Kata dia gitu ya. Aku buat satu video ya guys. Nah. Saya tuh lagi makan. Kopi belum terpesan. Habis itikaf di masjid Nabawi. Buka tiktok kamu sekarang. Kata dia. Nah aku buka gitu ya. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Semuanya ya. Ini cerita sedikit aja. Cerita-cerita ngobrol ringan ya. Coba liat video kamu. Aku liat apa sih? Aku gak tau. Di atas tuh ternyata ada follower. Di atas itu ada like. Ternyata bisa di komen ya. Aku walau ya aku gak ngerti ya teman-teman ya. Ini tiktok kamu udah banyak yang liat. Satu video. Kata temanku gitu. Masa iya kak? Ini jumlah yang liat. Waktu itu yang liat udah puluhan ribu ya teman-teman. Coba kamu baca pertanyaannya. Pertanyaannya teman-teman. Masya Allah. Kita berterima kasih kepada orang-orang awal yang banyak bertanya. Itu udah tiga ribu pertanyaan teman-teman. Tiga ribu pertanyaan. Cara suju sawiza. Kalau lupa raka agza. Kalau lagi mimpi gak kecapaian. Doa untuk harapan. Doa. Ya Allah kerim. Aku langsung waktu itu berpikir. Sebanyak inikah orang-orang yang tidak mengerti soal ini semua. Kemana aja aku selama ini. Gitu ya. Nah akhirnya. Dan followernya itu saat aku lagi makan. Aku lagi minum. Coba liat. Nambah tiga ribu. Lagi makan lagi. Buka lagi. Nambah tiga ribu. Lagi minum kopi satu teguh. Nambah terus guys. Akhirnya follower pertama kita itu udah sampai sepuluh ribu di satu hari pertama. Nah. Nah itulah yang aku maksud dengan dentuman. Ya. Dentuman akan ada momentum dimana aku bisa melakukannya. Dan sejak itu. Aku sampai detik ini. Sampai detik ini. Aku cuma libur buat video lima hari. Karena saat itu di Madinah aku langsung doa. Ya Allah. Kayaknya ini memang amanah. Aku akan hadir di kalangan teman-teman semua. Tiap hari gak pernah libur. Aku usahakan. Bahasaku. Kepada Allah waktu itu. Aku usahakan. Bukan aku janjikan. Hanya lima hari aku libur. Selama satu tahun lebih. Sampai detik ini. Lima hari aku libur buat video dakwah cuma. Dan itu pun saat aku keluar kota. Makanya. Aku bangun tidur pun. Aku keluar kota pun. Aku tetap. Aku tetap. Ke teman-teman semuanya. Dan saat itu. Mulailah aku ke sebelah. Ke channel. Dan Alhamdulillah. Kita bisa bertemu bersama di kanal ini. Ini karena. Jawaban Allah atas doaku. Semoga kehadiran aku membawa manfaat. Untuk teman-teman semuanya ya. Nah doain dentuman-dentuman lain ada. Umurku panjang. Sehingga aku bisa menemani teman-teman semuanya. Dalam dakwah ini. Dan doakan juga. Akhlak aku lebih baik. Sikap aku lebih baik. Sikap teman-teman juga lebih baik. Sehingga kita bisa berdamai baik-baik di kanal ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang sudah nemenin aku di kanal ini ya. Ya sama-sama teman-teman semua. Aku tetap menghargai apapun pertanyaan. Cuman kekurangan aku adalah mataku. Dan kecepatan aku menjawab. Tidak secepat teman-teman mengetik ya. Jadi minta maaf kalau ada yang tak terbaca. Iya. Oke. Sama-sama ya. Itu sekilas cerita. Di awal aku mulai ke TikTok di tahun lalu ya. Udah satu tahun. Mei, Juni, Juli, Agus. Sudah satu tahun empat bulan aku di TikTok ya teman-teman. Masya Allah. Kata seorang ilmuwan harus dua tahun dulu. Baru dianggap bisa bertahan di dunia ini. Di dunia pertik-tokan. Belum lagi dua tahun ya. Oke. Ustazah jika menonton ini. Apakah termasuk majelis ilmu? Tidak. Majelis itu jala saya julusu artinya adalah. Ada mahasiswa aku di sini rupanya ya. Jala saya julusu itu artinya duduk. Kalau majelis itu harus duduk bareng. Ta'lim itu alimaya'lamu belajar. Ya kan. Jadi majelis ta'lim itu orang yang duduk dan belajar ya teman-teman ya. Nah ya orang duduk dan belajar. Tapi kalau online kayak gini. Namanya majelis online. Nah ini dapat pahala menuntut ilmu. Sementara kalau majelis ta'lim dapat pahala menuntut ilmu dan silaturahmi. Jadi kalau offline dia lebih kuat dia. Ya silaturahminya ada. Jadi teman-teman datanglah sekali-sekali ke majelis ta'lim ya. Masya Allah nangis dengar ceritanya. Semoga anakku dapat hidayah. Ya terima kasih teman-teman. Kita doakan semoga kita semua membaiklah. Ya kan. Nah memang aku ngambil keputusan itu aku selalu lama. Tapi Alhamdulillah. Setiap keputusan yang aku ambil. Aku bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi aku lambat teman-teman. Sementara orang-orang lain cepat. Mau ngerjain apa? Cepat ngambil keputusan. Teg-teg-teg-teg-teg. Aku lambat sekali ngambil keputusan ya. Tapi setelah aku ambil keputusan itu aku yakin dan aku booster. Beginilah karakter aku ya. Dan setiap orang punya karakter yang berbeda ya. Teman-teman ya. Siap ya. Itu di Madinah pertama kali. Dan waktu itu malam keduanya aku ketemu lagi dengan temanku. Coba kamu live. Apa itu live? Nggak ngerti. Pas aku live aku takut teman-teman. Pas aku live ha takut ah ngapain kayak gitu. Ha takut ah kayak gitu kan. Ini jam 2 malam di Indonesia. Nggak bakal ada yang lihat. Terus aku ngomong apa. Nggak tahu mau ngomong apa ya. Pas jam 2 malam ada yang masuk 100 orang. Aku matiin teman-teman. Masih takut. Nggak tahu mau ngomong apa ya. Alhamdulillah sekarang sudah tahu polanya ya. Jadi waktu aku sampai di Indonesia aku live. Uh banyak yang nanya nih. Yaudah aku jawab-jawab aja. Sampai sekarang aku tanya-jawab. Wah nanya semua nih orang-orang padah. Kataku gitu ya. Alhamdulillah bisa akhirnya sekarang. Karena nggak tahu kan. Live ngomongin apa. Nggak mungkin aku ketawa-ketawa doang ya. Masya Allah. Ya itu 1 bulan setelah aku buat Viti baru aku live. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Iya sama-sama Mbak Heriani. Iya live ya. Live. Iya bener. Kalau di Madinah itu yang teman-teman lihat yang kedua kali. Karena aku di Januari umroh. Di Maret aku juga umroh bawa jemaah. Yang di Maret itu aku udah aktif live. Tapi kalau yang pertama aku umroh sama Mbak itu belum berani teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang ngeliat aku di Madinah waktu itu. Itu udah jalan live-nya ya. Siap ya. Sama-sama. Nangis bunda. Sehat selalu ya teman-teman ya. Terharu ya. Semoga tetap kita belajar bersama dengan tulus ya. Di kanal ini ya teman-teman ya. Insya Allah. Ustazah sehat ya teman-teman ya. Oh lihat Viti pertama kali di Madinah. Ya itulah dia itu ya. Di Madinah. Dan satu hal yang kalau teman-teman mau belajar itu boleh. Awal aku buat video itu satu sehari. Sampai aku gak ada beban buatnya dua sehari. Sampai gak ada beban tiga sehari. Kayak tadi guys. Aku tuh tim yang pelan-pelan. Aku gak pengen jenuh. Karena kalau aku buat langsung empat sehari. Aku jenuh aku akan berhenti. Banyak hos-hos seperti itu. Jadi gak boleh dipaksakan. Ibadah juga kayak gitu. Dua rakaat dulu udah terbiasa. Baru teman-teman empat rakaat. Udah terbiasa. Baru delapan rakaat. Kayak gitu. Nah teman-teman yang udah awal-awal dulu pasti tau karakter aku. Awal-awalnya satu. Lama-lama jadi dua. Lama. Tapi dia tetap bertanggung jawab ketika udah konsisten. Oke. Siap ya. Sama-sama ya. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Kalau Agustus tanggal 24 ini masuk musim apa? Gimana-gimana-gimana. Oke. Siap-siap Mbak Mulyani. Ustazah. Solat subuh dan sedekah subuh jam 5.30. Boleh apa enggak? Pokoknya sedekah subuh itu selama waktu subuh teman-teman. Siap Mbak Najwa. Dari adhan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah sedekah subuh. Ya. Dari adhan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah sedekah subuh ya. Teman-teman ya. Itulah sedekah subuh. Oke. Ustazah dosa apa kalau kita simpan uang usaha sendiri tanpa suami tahu? Enggak ada masalah. Kalau uang kan uang kita sendiri. Ya. Maka dia menjadi hak kita 100%. Fadilah sedekah subuh. Yang zulu nalmalah ikatafis subuh. Ya. Malaikat itu turun di waktu subuh. Dan mendoakan agar orang yang bersedekah di waktu subuh itu dilapangkan rezekinya. Dan dilapangkan rezekinya. Dan ditenangkan hatinya. Jadi kalau teman-teman ada yang gelisah. Itu sedekahnya di waktu subuh bagus. Jadi kan gini guys. Semua orang itu sedekah. Tapi ada orang yang sedekah di waktu-waktu yang bagus. Ada orang sedekah di waktu-waktu biasa. Itulah gunanya ilmu. Ya. Jadi. Sedekah subuh masukkan. Caranya bisa macam-macam. Boleh masukkan ke kota amal. 2000, 2000, 2000, 2000. Atau 5000. Atau masukkan dulu ke bakul teman-teman di rumah. Ke tupperware atau ke celengan. Nanti bisa dikasih sekali seminggu ke orang lain ya. Itu kan cuma. Kalau 2000 sebulan cuma 60 ribu teman-teman ya. Tapi sikap memberi itu luar biasa. Sikap memberi itu kalau dibiasakan luar biasa. Oke. Sedekah subuh untuk traktir makan teman. Nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang lain ya. Teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau sedekah subuh terus ngajak teman-teman makan di rumah gimana? Bagus aja ya. Ustazah bolehkah sedekah subuh saya dikumpulin dikasih ke adek kandung? Boleh. Kalau sedekah. Kenapa pada nanyain sedekah subuh ini teman-teman? Oke. Kita jawab ya. Coba dengerin ya sebentar. Sedekah subuh itu adalah dari adan subuh sampai habis waktu subuh. Metodanya terserah. Mau dikasih ke masjid tiap pagi boleh. Dikumpulkan di rumah dulu boleh. Dikasih setiap Jumat boleh. Setiap bulan boleh. Saran aku setiap Jumat sih teman-teman ya. Nah dikasih ke siapa boleh. Ngasih makanan kucing. Ngasih teman. Ngasih traktir adek. Traktir teman. Pokoknya untuk orang lain. Ya melunaskan hutang orang. Pokoknya untuk orang lain. Ya mbak ini. Untuk orang lain. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Ustazah minta ikhlas ridho atas ilmu yang disampaikan. Ya teman-teman ikhlas dong. Insya Allah ya teman-teman ya. Oke. Zah bolehkah berjemaah wanita sendiri di belakang jemaah laki-laki ya. La sholat al fardhi fima waro asof. Tidak ada sholat sendiri di belakang asof. Jangan. Kan sedekah subuh gak usah pake niat. Pake doa aja mbak Amoy. Doa aja. Ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini. Lapanglah huburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Kayak gitu boleh. Jadi yang tadi ya. La sholat al fardhi fima waro asof. Tidak ada sholat sendiri di belakang asof teman-teman. Jadi misalnya ada jemaah laki-laki. Ada imam laki-laki. Ada jemaah laki-laki. Ada jemaah perempuan. Full. Misalnya full nih. Mentok gitu ya. Lalu kita sendiri di belakang. Itu gak boleh. Jadi tunggu jemaah lain dulu. Atau nyelip. Atau tunggu orang selesai sholat. Cari orang yang terlambat sholat. Nah kita terlambat kan nanti dia nambah rakaatnya. Maka kita pukul pundanya. Tek tek tek. Maka dia akan menjadi imam kita. Dan kita pasang niat doa. Niat berjemaah di belakangnya. Apalagi dia di belakang laki-laki. Di belakang perempuan aja gak boleh. Jadi di belakang imam boleh sendiri. Satu imam satu makmum. Tapi di belakang sof gak boleh sendiri ya. Teman-teman ya. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof ya. Ustazah kalau zakat bisa ke cucu boleh. Karena cucu bukan tanggung jawab kita. Anak tiri dengan bapak tiri muhrim. Muhrim karena ikatan pernikahan orang tuanya. Ustazah, Ustazah bentar ya. Aku salah pake kerudung nih. Gak keliatan bacaannya udah dari kemarin ya. Seribu almarhum, ibu berbentuk sedekah boleh. Sedekah subuh berbentuk sedekah untuk almarhum boleh. Gak ada masalah. Yang penting untuk orang ya. Sedekah itu untuk orang. Gak bisa untuk bayar hutang kita. Gak bisa untuk kurban kita. Itu gak bisa. Ya. Oke. Ustazah kalau saya isi sedekah subuh nanti siang. Karena saya lupa ngisi di waktu subuh. Sedekah itu gak apa-apa. Siang malam gak apa-apa. Cuman kan mantepnya kalau subuh. Jadi bukan gak boleh sedekah di siang hari ya teman-teman. Boleh. Cuman lebih afdolnya di waktu subuh ya teman-teman ya. Di waktu subuh ya. Kalau di waktu subuh itu lebih afdol. Tapi gak apa-apa siang. Itu karena belum terbiasa aja. Sendiri di belakang sof apakah membatalkan sholat. Memulai sholatnya gak boleh mbak. Ya. Oke. Kalau buat usaha gak bisa. Itu bukan sedekah subuh ya. Dengan anak sendiri sedekah juga bisa. Ya. Kalau usaha kita itu modal. Tabungan modal namanya ya. Bisakah uang sedekah subuh ditukar dulu. Silahkan ya. Bagaimana cara mandi besar kalau salah satu anggota badan tidak boleh terkena air. Tidak usah kenakan. Karena hebzun naf menjaga diri sendiri. Itu hukumnya wajib. Jadi jangan dikenakan ya teman-teman ya. Sedekah subuh berarti untuk bayar utang kita ke orang lain gak boleh mbak. Itu namanya tabungan kita. Berarti bukan untuk orang dong mbak. Ya. Kecuali untuk membayar hutang orang. Zekah suami meninggal. Ibu saya juga. Apa mereka masih bisa jumpa. Insya Allah ketemu di syurga. Kita pun insya Allah masih bisa ketemu di syurga. Insya Allah ya teman-teman ya. Sedekah bisa kedua orang tua ke anak. Nah pokoknya sedekah bebas. Kenan muslim pun boleh. Pengumuman-pengumuman sedekah subuh bebas. Bebas. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada yang berhak beberapa yang menerimanya. Tapi kalau sedekah subuh bebas. Buat adik. Terserah ya. Sedekah subuh is oke ya. Oke. Sehat ya. Ustazah kalau sedekah subuh bisa bayar buat iuran pengajian saya di masjid. Pengajian kita itu bukan sedekah subuh namanya. Ya pokoknya sedekah itu untuk orang. Oke. Pengumuman pagi ya. Untuk orang ya. Mbak Dini, Mbak Sabrina gak bisa untuk kewajiban kita. Sedekah subuh dibagikan setahun sekali. Boleh sih boleh. Tapi janganlah. Karena gini guys. Memberi itu harus dilatih guys. Ini kalau ngasih orang nih gak dilatih. Ini berat besti. Ya. Mesti dilatih. Latih lah ngasih orang setiap subuh kek. Setiap jumat kek. Karena kalau setahun itu kelamaan. Nanti kita gak terbiasa untuk melatih. Ini latihan nih. Memberi ini latihan teman-teman. Ya kan. Nah ini latihan. Jadi dilatih lah diri untuk memberi. Karena kalau gak dilatih sulit nanti kita untuk berbagi. Ustazah sholat sunnah pakai surat gak? Seluruh sholat sunnah maupun wajib gak pakai ayat pendek gak apa-apa. Kalau sudah sholat suruh. Kalau sudah sholat suruh. Apakah tidak sholat duha lagi? Sholat lah. Beda itu sholat suruh dengan duha. Sholat itu matahari muncul belum panas. Duhai itu matahari muncul udah panas. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau zakat gak bisa ke orang tua. Kesaudara kandung masih ada ulama yang membolehkan. Selagi dia fakir miskin. Bolehkah kita make up setelah uduk? Gak apa-apa. Tapi kalau make upnya sebelum uduk juga boleh. Asal make upnya jangan waterproof. Waterproof. Ustazah apakah doa sedekah subuh bisa diberikan untuk anak sekolah? Pengumuman-pengumuman. Sedekah itu boleh untuk anak kandung, ibu kandung, bapak kandung, non muslim, karakter makan kawan, ngasih kucing. Gak ada. Dia bebas aja. Pokoknya untuk orang lain. Apa itu sedekah? Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Tanpa melanggar syariat. Ya melanggar syariat itu cuman ya tidak boleh dari hasil nyuri. Gak boleh dari hasil nyuri. Nipu orang. Berapa banyak rambut yang dipotong saat tahalul? Tiga helai boleh. Sedekah subuh dikasih setiap Jumat? Boleh. Sedekah subuh lagi viral nih di live pagi ini ya. Siap ya. Semoga dengan aku menjawab teman-teman bisa mengamalkan ya. Ya sedekah subuh itu bebas ya. Sedekah subuh kalau sudah penuh. Kalau sudah penuh. Apakah boleh habis uduk kita makan? Mbak Fani makan minum setelah uduk tidak membatalkan uduk. Kalau dikasih ke anak gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman teman-teman nanti doa aja. Ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini. Teman-teman mau apa? Mau apa dengan sedekah itu? Mau hasilah apa? Ya kan. Dengan sedekah ini misalnya sehatlah badanku. Amanlah rumah tanggaku. Dan apapun yang teman-teman inginkan ya. Oke. Sedekah subuh untuk infam masjid boleh. Buat orang lain. Buat keluar ya. Iya lagi naik daun sedekah subuh. Gak apa-apa. Aku jawab tapi nanti diamalkan ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa saat sedekah. Oke. Ustazah. Sedekah subuh saya masak tapi saya ikut makan. Gak apa-apa. Boleh. Zah kalau anak tidak pakai nama ayahnya gimana? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Umroh kah? Kurban kah? Menikah kah? Atau apa? Oke. Solat gak pakai iftithah gak ada masalah ya teman-teman ya. Oke. Sehat ya? Oke. Sedekah atas nama orang tua yang masih hidup? Boleh. Teman-teman. Sedekah atas nama orang tua yang masih hidup? Boleh. Gak ada masalah. Oke. Kalau sedekah subuh kita gak ada uang. Kita ambil lagi uangnya gak apa-apa. Karena dia gak wajib. Cuma jangan keseringat. Nanti gak jadi sedekah. Ya. Saya mu'alaf. Saya belum tahu tata cara solat kobliyah subuh. Itu sesudah azan atau sebelum azan. Mbak welcome to Islam. Yang namanya kobliyah mbak. Itu semuanya setelah azan mbak. Ya. Kobliyah zuhur harus azan zuhur dulu mbak. Kobliyah subuh harus azan subuh dulu mbak. Jadi kobliyah asar, kobliyah maghrib, kobliyah isa. Itu semuanya harus azan dulu ya. Teman-teman ya. Namanya kobliyah itu adalah solat setelah azan dan sebelum solat fardu. Setelah azan dan sebelum solat fardu ya. Teman-teman ya. Oke. Apa hukumnya akika anak yang sudah dewasa? Sunnah teman-teman. Kalau usia 7, 14, 21 hari itu sunnah mu'akad. Ustazah badal umroh untuk orang meninggal aja ya. Ya. Orang hidup gak bisa dibadalkan. Jadi kalau teman-teman pergi umroh. Nanti umroh keduanya. Besoknya ngambil mikot lagi. Ngambil niat lagi. Hanya bisa umroh badal untuk orang yang meninggal. Batas waktu sedekah subuh sampai habis waktu subuh. Ya. Oh. Sedekah subuh untuk beli bensin mobil. Untuk rombongan solawatan. Kira-kira itu untuk orang gak? Untuk orang. Itu boleh ya. Pokoknya untuk orang guys. Sedekah subuh. Sedekah subuh lagi. Siap. Oh apa nih. Sholat fajar apakah sesudah azan? Iya, iya, iya. Sholat fajar itu adalah qabliyah, mbak. Ya. Jadi antara setelah azan sebelum sholat subuh. Itu fajar. Boleh. Ya. Setelah azan. Hmm. Oke. Sihat ya. Teman-teman boleh share-share tautan. Tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow. Aktifkan tombol loncengnya. Oke. Kalau sholatnya gak tepat waktu. Kalau sholatnya gak tepat waktu. Langsung sholat wajib. Atau masih bisa qabliyah? Enggak. Bisa qabliyah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman sholat zuhurnya jam 1 siang. Jam 1 siang itu udah ada. Masih ada waktu zuhur. Teman-teman qabliyah dulu 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Bakdiyah 2 rakaat. Boleh. Gak apa-apa. Oke. Ustazah. Waktu kapan sholat witir? Belum mengerti. Oke. Teman-teman yang baru mampir. Boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow. Aktifkan tombol loncengnya. Cek 1800 video yang udah aku buat teman-teman dalam 1 tahun terakhir ini. Hampir pertanyaan teman-teman semuanya ada di video aku. Ya. Coba dilihat teman-teman yang baru mampir. Anggap itu PR teman-teman untuk ngeliat video-videonya. Ya. Sholat witir itu adalah sholat dari habis isa sampai adan subuh. Ya. Habis isa boleh witir. Ya. Yang penting cuma boleh 1 kali aja ya. Teman-teman ya. Yang boleh. Yang penting cuma boleh 1 kali. Habis isa witir. Tengah malam tahajud boleh. Jangan witir lagi. Atau habis isa tidak witir. Teman-teman tahajud tengah malam. Setelah tahajud boleh witir. Yang penting witir cuma boleh 1 kali. Karena dia adalah hukumnya sunnah mu'akat dan dia hanya boleh ganjil. Kalau dia genap jadi dia nanti tidak witir namanya. Ya. Bisa 1 rakaat. Bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat. 2 kali salam aja. Sengaja aku salat witir 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah kayak sholat subuh. Salam kanan salam kiri langsung tegak. Pasang niat lagi. Sengaja aku salat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Batas waktu isa dan witir itu adalah azan subuh. Bunga bang isa witir tahajud batasnya azan subuh. Selagi sebelum azan subuh masih bisa salat witir. Salat isa dan salat tahajud. Boleh mbak kliabel. Nggak ada masalah. Tapi kalau bisa jangan sekali setahun lah sedekah subuhnya diserahkan. Setiap Jumat lah. Atau sekali sebulan. Sekali setahun tuh kelamaan. Bunga bang untuk apa? Bunga bang nggak boleh dimakan. Nggak boleh disedekahkan ke orang. Kan itu nggak boleh. Maka bunga bang itu kalau mau diendapkan lebih bagus. Atau diambil nanti untuk lampu jalan. Kemudian untuk semen parit. Itu untuk dipakai umum. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan agama. Witir tiga rakaat satu kali salam bisa. Tapi kalau witir tiga rakaat satu kali salam. Tidak ada tahayat awal. Tidak seperti maghrib. Kalau maghrib kan rakaat keduanya tahayat awal. Kalau witir tidak ada tahayat awal. Dan rakaat satu, dua, dan tiga. Itu sangat dianjurkan untuk baca ayat pendek. Yang benar itu silaturrahmi atau silaturrahim. Sama. Sama dengan sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu kita pakai Allahumarzuqani makhroja. Atau Allahumarzuqana makhroja. Itu sama. Ayat seribu dinar dibaca kapan? Terserah habis subuh boleh. Setiap habis sholat juga boleh. Pokoknya pada ibadah sunnah. Itu tidak ada rule and regulasinya. Teman-teman baca aja. Sanggup setiap habis sholat? Baca. Tak sanggup habis subuh aja. Tak sanggup mau tidur aja. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Pasca umroh. Aurat boleh dilihat gak untuk mahrum? Boleh. Kalau udah selesai umrohnya udah seperti normal. Saat umroh aja yang gak boleh. Ustazah zakat 2,5% dibelikan kepada kekakak kandung yang tidak mampu boleh. Dengan syarat dia fakir miskin. Karena kakak kita bukan tanggung jawab kita. Oke. Secara syariat ya. Niat sholat witir. Teman-teman coba dengerin aku sebentar. Aku sampaikan niat sholat guys. Semua niat sholat sama. Aku ulang ya. Semua niat sholat sama. Jenis sholatnya aja yang teman-teman ganti niatnya. Contoh. Sholat duha. Nama dan rakaannya diganti. Sengaja aku sholat sunat duha dua rakaat lillahi ta'ala. Sholat fajar. Sengaja aku sholat sunat fajar dua rakaat lillahi ta'ala. Tahajud. Sengaja aku sholat tahajud dua rakaat lillahi ta'ala. Witir. Kan satu rakaat misalnya. Sengaja aku sholat witir satu rakaat lillahi ta'ala. Apa lagi? Sholat sunat qabliya zuhur. Sengaja aku sholat sunat qabliya zuhur dua rakaat lillahi ta'ala. Niat itu gak usah pusing. Sama aja semuanya. Ya. Apa lagi? Sholat zuhur. Sengaja aku sholat zuhur empat rakaat lillahi ta'ala. Boleh disebut sunat atasku. Boleh disebut wajib atasku. Enggak juga gak apa-apa. Teman-teman. Ya. Karena itu udah jelas. Satu wajib satu sunat. Ya. Apa lagi? Niat puasa. Coba teman-teman dengerin aku. Gampang sekali Islam ini guys. Itu-itu aja kok teman-teman. Niat puasa daud. Sengaja aku makan sahur puasa daud. Sunat atasku lillahi ta'ala. Niat puasa ya mulbit. Sengaja aku puasa ya mulbit. Sunat atasku karna Allah. Niat puasa arafah. Sengaja aku makan sahur puasa arafah lillahi ta'ala. Semuanya sama teman-teman. Awabin. Sengaja aku sholat sunat awabin dua rakaat lillahi ta'ala. Gampang kan? Gampang kan teman-teman? Apa lagi? Niat puasa apa lagi? Puasa daud. Sengaja aku makan sahur puasa daud lillahi ta'ala. Gitu-gitu aja kok semuanya. Untuk niat puasa dan niat sholat. Yang penting teman-teman kerjakan. Oke? Ya segampang itu teman-teman ya. Segampang itu. Oke? Ya. Oke. Parfum hijrah masih ada. Parfum hijrah masih ada ya. Nah parfum hijrah masih ada. Nanti bisa dibeli parfumnya ya teman-teman. Nah sama dengan parfum. Itu kan aku nge-tiktok kan tadinya bulan Maret. Di bulan Mei aku ketemu di bulan Januari. Di bulan Maret. Aku jadi cerita lagi nih. Di bulan Maret aku pergi umrah lagi. Ada satu temanku. Itu Bu Des teman-teman. Yang udah kenal dengan Bu Des. Dia bilang sama aku. Ustazah ya saya titip dari Mekah cincin tasbih. Ya tengok. Mantap juga cincin tasbihnya. Nah saya akhirnya beli. Pas saya beli. Ih ini mantap juga nih. Kalau saya pakai. Saya beli satu lagi. Yang satunya itu teman-teman. Susah nyarinya. Sepenjuru Madinah. Saya cari gak ada. Akhirnya nyampailah saya di pekan baru lagi. Kemudian saya kemudian. Bertua lagi. Ya Allah ini cincin tasbih bagus banget. Gimana ya cari orang-orang biar bisa belinya. Kayak gitu ya. Akhirnya aku live. Akhirnya teman-teman. Tanya Ustazah Quran. Buat belajar yang mana. Aku bilang belinya di Gramedia. Gak tahu gitu. Quran buat belajar gimana. Belinya di toko buku. Kata aku. Akhirnya datang lagi inspirasi dari temanku. Untuk buka kerajang kuning. Supaya bisa teman-teman beli di kerajang kuning. Aku yang rekomendasikan. Jadilah sampai sekarang teman-teman ya. Supaya bisa aku rekomendasikan. Termasuk parfum. Yang aman di bawah ibadah. Ya gas aja. Dia aman kok di bawah ibadah. Jadi seperti ini ya. Ini dentuman dari Allah SWT. Ustazah kalau kita sudah dewasa. Lebih baik dahulu akikah atau kurban. Kalau akikah itu tugas orang tua teman-teman. Kurban itu tugas kita. Kalau teman-teman belum akikah. Gak ada masalah. Teman-teman kurban aja ya. Ustazah doa anak biar ditinggal sekolah atau gaji. Ustazah gak apa-apa. Mbak Samiem itu biasa. Jemaahku juga deg-degan kok kalau ketemu aku. Mbak Samiem nanya guys. Gimana kalau membaca Al-Quran depan guru deg-degan? Aku kayaknya udah seramah ini aja. Udah sebaik ini. Jemaahku juga deg-degan kok ketemu aku. Padahal muka aku muka polos aja. Muka baik-baik lah ini. Tapi dengar mobilku ditutup. Kalau pas habis pengajian mau pengajian. Tus mereka langsung deg-degan. Padahal aku gak pernah marah sama jemaahku. Biasa ya di depan guru deg-degan tuh gak apa-apa. Iya kan. Aku ngajar tarjim, ngajar tasin. Itu dari simpang perumahan. Aku terdengar ketawa mereka guys. Mereka seru, happy. Mereka ketawa guys. Pas aku nyampe depan pagar. Aku matiin mobilku. Aku tutup pintu mobilku. Suara tuh hilang. Senyap guys. Ternyata kenapa kok diem? Tadi suaranya kedengeran tuh sampe ke simpang. Takut ustazah. Itu aku udah deket loh sama jemaahnya. Udah seperti temen. Tetap aja takut dengan guru. Itu wajar ya temen-temen ya. Aku kedengeran guys. Mereka ketawa-ketawa. Mereka ngapa? Mereka saling simak. Aku datang tutup mobil. Jadi yang mereka paling takut tuh mobilku. Mobil siapa yang paling ditakuti di pekan baru? Mobil ustazah Nela. Padahal gak pernah marah aku guys. Gak ada. Aku gini-gini aja. Keseharian aku gini ya. Apa yang temen-temen lihat. Aku gini aja gitu ya. Tapi ya mereka takut ya. Dan ya gak ngerti kenapa. Itu biasa. Itu kondisi psikologis. Jadi kalau temen-temen belajar Quran. Sekali seminggu nyimak dengan gurunya. Itu takut gak apa-apa. Gitu ya temen-temen ya. Oke. Pernah aku cerama di Bandung. Ketemu jema-jema online. Kan gitu aja kan. Aku pas ketemu kan biasa kayak gini aja kan. Cuman masih ada yang takut itu wajar ya temen-temen ya. Oke. Siap ya. Oke. Ustazah zakat mal 2,5%. Minimal penghasilannya 7 juta. Ya kan. Minimal penghasilannya 7 juta. Itu wajib. Wajib keluarkan zakat ya. Amin. Amin. Minamin. Siap. Terima kasih ya yang sudah check out parfumnya. Betanggut deg-degan ya. Siap. Lambat sholat asar. Sudah jam. Sudah jam 5. Apakah disebut menyembah matahari. Nanti aku buatkan deh videonya. Aku sering ngeliat matahari merah di atas. Itu jam. Kalau di pekan baru jam 5 lewat 40. Nah itu udah gak boleh lagi sholat. Tapi kalau temen-temen gak sholat asar. Tetap temen-temen harus sholat di waktu itu. Tapi itu udah gak boleh sholat sunnah ya. Oke. Sama-sama ustazah siap mbak mamario. Baca Quran sendiri salah berdosa gak? Temen-temen. Ada dalil yang mengatakan. Al-mahirun bil Quran. Ma'as safara tingkira mim bararah. Siapa yang membaca Quran. Maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Waladhi yakra'ul Quran. Halo mbak Eli, mbak Yayen. Waladhi yakra'ul Quran. Dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya. Maka dia akan dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya. Kedua pahala karena susahnya dia baca. Jadi Islam ini enak. Ya Allah guys. Temen-temen gak bisa baca Quran. Baca terbata-bata. Gak apa-apa temen-temen ya. Gak masalah. Itu guys. Itu suara apa ya temen-temen ya. Kerak kayak gitu kan ya. Tadi malam juga ada. Cem suara kamera ya. Heran aku. Iya. Iya gitu ya temen-temen ya. Denger ya tadi malam juga ada. Dari handphone yang mana ini. Oke ya. Ustazah. Iya. Kayaknya notifikasinya kali suara. Hah? Apa? Iya. Kayaknya notifikasi aku sih. Oke kak. Iya. Oke ya. Lihat. Iya suara kamera ya. Yang mungkin kayaknya notifikasi sesuatu lah. Oke. Yuk kita lanjut ya temen-temen ya. Zah mau nanya. Orang sedang hamil. Apa benar? Apa benar gak boleh dinikahi? Terus gimana ya nikahi? Wanita hamil tidak boleh. Wanita hamil tidak boleh menikah dan tidak boleh bercerai. Jadi kalau ada yang ditalak wanita hamil itu talaknya tidak sah ya temen-temen ya. Ya nanti aku cek ya. Oke. Sehat ya temen-temen yang baru mampir boleh tap-tap layarnya share-share tautannya. Ustazah. Iya. Zah kalau baca Quran yang ada artinya gak apa-apa temen-temen. Gak ada masalah. Pahalanya sama kok. Dia juga Quran ya. Oke. Ustazah kalau lagi hamil pacarnya boleh dinikahi gak? Sebenarnya gak bisa. Nanti setelah lahir anak dia mesti nikah lagi ya temen-temen ya. Ustazah kalau kirim doa orang yang meninggal misalkan misalkan yang dikirim kakak iparnya cewek yang dilulukan kakaknya. Terserah. Ya Allah saya baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah ini lapanglah kuburan kakak saya, emak saya, orang tua saya, teman saya. Terserah ya temen-temen ya. Mau baca apapun terserah ya. Boleh banyak orang. Oke. Gaji satu bulan tidak wajib zakat. Ya kalau wajib zakat itu adalah setelah tujuh juta. Eh gaji tiga juta belum wajib zakat. Ya. Nah jadi yang wajib zakat itu setelah tujuh juta. Ya. Baca ayat kursi sambil tiduran boleh gak temen-temen baca Quran sambil tiduran. Zikir sambil tiduran. Baca ayat kursi sambil tiduran ya. Itu semuanya adalah boleh ya. Rasulullah SAW pernah bersabda. Kok Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman. Alladzina dhukurun Allah haqiyib u'udawa ala junubihim wa yatafakuruna fi khalki samawati wal'ar. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Baca Quran sambil baring. Majumuh syarif sambil baring. Salawat sambil baring. Zikir sambil baring. Sampai tertidur. Boleh. Oke. Silahkan ya. Kalau baca Quran sambil live boleh gak? Boleh. Tapi cuman ceritanya. Baca Quran sambil live. Sedangkan fokus live aja tak paham juga ya kan guys. Jadi janganlah teman-teman ya. Mantap kali itu ilmu sakti mandraguna. Baca Quran sambil live. Hebat-hebat ilmu kawan-kawan ini ya. Aku pun udah kutengok gitu dari guruku tak juga paham. Apalagi sambil baca Quran. Mantap-mantap kawan-kawan ya. Siap. Haid boleh zikir. Boleh sholawat gak ada masalah ya. Oke. Jadi haid itu boleh sholawat. Boleh sholawat. Boleh sholawat. Boleh zikir. Nah yang dilarang dalam haid itu adalah Quran yang full Arab, sholat, tawaf, puasa, berhubungan badan. Baca Quran yang full Arab, sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan. Ya. Sholawat, zikir itu boleh. Tanya aja selagi bisa tanya. Siap. Oke. Gak apa-apa. Tanya aja teman-teman. Ini kita ngobrol-ngobrol aja sih. Ya. Ustazah kalau berdoa di pintu ka'bah mustajab gak? Guys. Doa itu bukan di pintu ka'bah yang mustajab. Doa itu mustajabnya di multazam. Bentar ya. Aku liatin. Multazam ya. Multazam. Jadi doa yang mustajab itu di multazam guys. Bukan di pintu ka'bah guys. Coba aku liatkan bedanya ya. Nah ini teman-teman ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ya. Nah ini kan pintu ka'bah guys. Ini pintu ka'bah. Multazami ini kan hajar aswat nih. Ini multazam ini hajar aswat. Nah ini pintu ka'bah kan. Ini hajar aswat. Jadi multazam itu yang ini guys. Dinding yang 3 meter ini. Antara pintu ka'bah dengan hajar aswat. Ya inilah dia multazam. Ini hajar aswat kan. Ini ka'bah. Di tengah nih guys. Ini multazam. Jadi habis teman-teman tawaf. Teman-teman sholatlah setentang dengan ini. Setentang dengan multazam. Jadi banyak orang salah paham. Dia bilang multazam itu pintu ka'bah. Bukan. Antara pintu ka'bah dengan hajar aswat. Kan ada apa ya. Bat dinding yang 3 meter. Jadi sholatlah di setentang multazam. Ya teman-teman ya. Ustazah kalau baca ayat kursi lagi haid. Mau tidur boleh gak. Baca ayat kursi gak ada masalah ya. Oke. Sesudah ngambil wuduk tersenggol suami. Wuduknya gimana. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Ya. Imam Maliki mengatakan batal. Kalau muncul syahwat aja. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bitaleng batal. Kalau muncul syahwat aja. Nah kalau untuk perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu teman-teman. Kalau di talang air mustajab. Ya di dalam hijar Ismail. Di bawah. Tapi itu posisinya dalam hijar Ismail. Di bawah talang air. Jadi kalau teman-teman masuk ke hijar Ismail. Sholatnya cukup 2 rakaat aja. Atau 4 rakaat aja. Sholatnya. Perbanyak doa. Karena itu mustajab ya. Jangan sholatnya kebanyakan. Waktu doa udah diusir. Jadi kayak gitu. Strategi-strategi pergi umroh. Teman-teman ya. Harus belajar itu. Strategi-strategi pergi umroh. Teman-teman. Aku belum punya banyak waktu untuk live. Nanti kapan-kapan. Aku ada waktu. Niatnya ada. Tapi waktunya itu agak sulit. Khusus kita mana sih umroh. Tapi live ya. Teman-teman ya. Live. Aku lihatkan komputer. Ini dia. Ini dia. Biar teman-teman bisa paham ya. Sambil santai ya. Teman-teman ya. Nah makanya. Sedikit aja sholatnya. Perbanyak doa. Karena itu di bawah talang air ya. Oke. Ustazah. Satu alfatiya. Untuk banyak orang. Tidak ada masalah. Silahkan teman-teman. Satu alfatiya. Untuk banyak orang. Tidak ada masalah teman-teman ya. Boleh aja ya. Zah ada hamba Allah. Gimana gimana. Ustazah. Makan minum. Tidak membatalkan uduh ya. Teman-teman. Halo mbak Tini. Ya. Makan minum. Tidak membatalkan uduh. Baca Quran yang tidak full Arab. Yang ada terjemahan. Yang ada latin. Masih ada ulama. Yang membolehkan membacanya. Ya. 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 Mbak Iin. Oke. Ya. 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 Insya Allah ya. Kita buat nanti. Ininya. Semacam agenda. Ustazah. Saya lagi pup. Boleh gak sambil dengerin live Ustazah. Boleh gak ada masalah. Coba bayangkan nasib aku. Dengerin aku saat sambil jemuran. Saat nyetrika. Saat lagi PUP. Saat lagi di kamar mandi. Saat lagi jemur pakaian. Ikhlas aku. Gak apa-apa. Coba. Coba bayangkan. Bayangkan. Teman-teman. Saat digenteng. Saat lagi santai. Pake daftar bolong. Apa. Lagi nyetrika. Oke aja aku. Lagi masa. Coba lah teman-teman ya. Kayak gitulah. Terbayang lah aku nih ya. Oke. Ustazah. Salam dari Solo. Siap. Oke ya. Ustazah. Al-Fatihah buat nabi. Khususan ilah Rasulullah. Salallahu alaihi wassalam. Al-Fatihah. Kan gitu kan. Ada kayak gitu kan teman-teman ya. Nah. Lagi tiduran. Iya kan. Nah. Iya kan. Lagi pup. Coba lah bayangkan guys. Iya kan. Satai. Iya kan. Sambil belajar. Ustazah. Aku sambil masak. Sambil masak. Aku nanti mau masak. Habis live. Masak dalam hati. Iya kan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah. Kalau baca niat. Siapa ya. Gaji buruh plastik. Gaji buruh plastik. Gaji buruh plastik. Plus lembur 7 juta. Iya. Wajib zakat. Kalau udah 7 juta. Udah wajib zakat teman-teman ya. Kalau udah 7 juta. Udah wajib zakat ya. Teman-teman ya. Oke. Amin. Teman-teman. Sehat selalu. Eh doa agar hati tenang. Tadi ada aku buat di video aku. Kalau teman-teman lihat video aku. Selesai sudah semua. Aman. Ilmu ada di situ semua. Allahumma. Ilmu dasar ya teman-teman. Bukan ilmu di mana Allah berada ya. Allahumma ini as'alukan nafsan bikal mutmainnah. Ya Allah. Aku bermohon kepadamu. Iya. Zakat 2,5%. Dalam 7 juta itu. Sekitar. Seratus lima ribu. Enggak. Dalam 7 juta. Seratus tujuh puluh lima ribu ya. Teman-teman ya. Kayak gitu dia. Oke. Kalau dapat nafkah dari suami. Suaminya yang wajib zakat mbak. Bukan mbaknya mbak. Ya. Bukan mbaknya. Suaminya yang wajib zakat. Siang mbak Yuliana. Jazakun Allah ya. Teman-teman semua. Oke. Doa agar pintar seperti ustazah. Aku gak pintar. Aku susah juga. Membelajar. Aku susah menangkap. Jadi kalau orang-orang yang gak pintar. Kayak kita nih ya kan. Nah belajarlah lebih rajin guys. Kalau orang yang sudah pintar duluan. Dia itu belajar sedikit langsung nangkep. Gak kayak kita-kita nih guys. Aku belajar hadis ya. Waktu aku dulu ngafal Quran ya.